Halo semua, balik lagi di channel ini. Di video kali ini, gue akan membahas beberapa episode tentang perbandingan atau perbedaan anime Majono Tabi-Tabi dengan light novel atau manganya. Tapi nggak semua episode dibahas ya, yang lumayan beda aja. Nah ini buat kalian yang belum nonton, kalian bisa cek channelnya Muse Indonesia di Youtube. Jadi bisa kalian tonton secara resmi, legal, dengan subtitle Bahasa Indonesia. Nah animenya juga baru aja tamat di minggu kemarin, hari Jumat. Lumayan seru buat genre anti-mainstream. Oke, tanpa bahasa basi lagi, langsung aja kita bahas. Oh iya, ini spoiler alert ya buat yang belum nonton animenya. Bisa di-close videonya. Sebelum masuk ke pembahasan, gue pengen mengklarifikasi dulu ya bahwa alasan Elena tidak menolong orang lain itu karena dia adalah seorang pengembara dan penyihir biasa. Jadi bukan orang spesial atau istimewa. Dia bukan MC Shonen atau superhero yang suka nolongin semua orang yang ditemui. Nah hal ini juga dikonfirmasi sama sang autor dalam sebuah wawancara. Dan di episode awal juga sang ibunya Elena udah nasihatin Doi kalau Doi bukanlah orang spesial. Jadi nggak bisa nolong semua orang satu per satu. Nah kita mulai masuk ke pembahasan. Dari episode pertama ya, disini mungkin banyak yang salah paham dan ngira kalau si Frank ini sengaja bikin Elena babak belur biar nggak sombong lagi. Karena Elena kan disebut genius ya, mahir sihir. Nah jadi mungkin ada sifat-sifat sombong ya. Tapi ini salah ya. Kita coba lihat di chapter di manga ya. Nah yang sebenarnya terjadi itu si Frank ini mau ngajarin ke Elena apa itu arti kegagalan. Dan tidak semua hal bisa berjalan lancar sesuai dengan keinginan Elena. Nah jadi dia ngajarin kalau Elena itu nggak harus selalu nahan emosi dan perasaannya. Jadi kalau misalnya nggak suka sesuatu, yaudah langsung bilang aja nggak suka. Nah ini versi manganya lebih detail ya daripada animenya. Masuk ke episode tiga. Part pertama bercerita tentang monster tanaman yang memakan sihir. Nah disini nggak dikasih lihat secara jelas kalau adik sang penjaga gerbang itu udah jadi monster. Udah mati dia. Dan di akhir dikasih lihat kalau semua warga itu kena pengaruh serbuknya yang bunganya dibakar. Dan akhirnya mereka kehipnotis semua nih. Datang ke ladang bunga buat jadi makanan si monster doang. Untuk part dua agak dark ya. Disini agak beda sama leg novel atau manga ya. Dimana si Nino ini harusnya seorang remaja. Bukannya anak kecil. Dan si anak cowok itu harusnya masih kecil nih. Tapi di animenya dibalik usia mereka. Nah buat kalian yang nggak merhatiin. Bisa kita lihat saat adegan Nino masuk ke dapur. Nah disini dia kan ngeliat Elena. Dia langsung ngebenarin bajunya. Yang sebelumnya kebuka. Nah disini dia habis dipaksa main lah ya. Kasarnya. Main. Sama si pemilik rumah. Yang ngebeli Nino sebagai budak. Ya bisa dibilang dia di abuse, di rap atau hal-hal semacam itu. Lanjut ke bagian Nino nangis. Lihat serpihan kebahagiaan yang dibawa sama anak laki-laki itu. Nah disini dia ini nangisnya bukan nangis bahagia. Tapi dia nangis karena sadar kalau hidup dia nggak akan bisa sebahagia. Seperti yang ditunjukkan sama serpihan kebahagiaan itu. Dia terkekang di rumah itu. Dia nggak bisa lari kemanapun. Dan di scene akhir. Kita ngeliat kalau bayangan si Nino ini lebih tipis ya. Dari si anak cowok. Yang artinya hidup dia nggak akan bertahan lama. Atau nggak akan lama lagi lah. Dan ya benar aja. Di manganya setelah Elena pergi. Nino ngebunuh bapaknya si anak laki-laki. Yang udah ngeperkosa dia, nge-rap dia. Terus akhirnya bundir. Dia bunuh diri ini. Nah ini berikut gue tampilin chapter 5 dari adaptasi manganya ya. Lanjut ke episode 4. Nah kebanyakan udah sesuai nih. Cuman buat penjelasan aja. Jadi di lag novel atau manganya, si Raja itu nyiksa dan bunuh pasangannya si Mirarose. Terus ngepaksa Mirarose buat aborsi anaknya. Nah ini nyebabkan Doi kehilangan akal sehatnya. Nah di lag novelnya juga ada diindikasikan kalau ternyata daging yang Doi masak itu daging manusia. Terus Doi ini nyiksa bapaknya dulu sebelum dibunuh. Nah dan sampai akhir cerita, Doi masih percaya kalau dia ini sedang hamil. Masih ada anaknya di kandungannya. Lanjut di episode 8. Nah di episode ini harusnya si Elena lebih sadis ya. Pas ngancam para pembeli boneka yang ikut lelang. Di lag novelnya Doi matahin leher bonekanya. Terus ngerobek semua rambutnya sampai bersih, sampai gundul. Terus badannya dipotong-potong, dimutilasi. Nah habis itu diinjak-injak. Nah sisanya ini kurang lebih sama kayak di anime. Sekarang kita lompat ke episode yang paling dark. Yaitu episode 9. Nah ini juga sampai dikasih peringatan ya. Kalau anak-anak yang nonton harus disertai sama orang tuanya. Karena ada adegan kekerasan dan banyak darah. Kita mulai. Jadi di awal episode itu sebenarnya nih duit Elena itu habis karena dipakai buat nonton pentas drama. Yang bercerita tentang pembunuhan berantai. Nah jadi beda dari animenya. Dimana Elena ini udah tau nih tentang cerita Selena dari pentas drama itu. Nah bukannya dari cerita si Estelle. Nah terus si Estelle ini ngebuat cincin yang dipakai Elena itu awalnya buat Selena. Karena Selena kan nggak bisa gunain sihir ya. Jadi si Estelle pingin ngebuat Selena senang. Estelle buat cincinnya pas dia masih dalam pelatihan menjadi penyihir. Nah terus gimana si Estelle tau kalau ketika doi time travel bakal nyiptain timeline lain. Nah jadi ini masih cuma sekedar hipotesis si Estelle saat doi neliti sihir time travel. Jadi semua penyihir itu yang berhasil time travel bilang kalau mereka itu ngakunya nggak bisa ngerubah apa-apa. Walaupun udah balik ke masa lalu tapi semua hal di masa depan itu tetap nggak akan berubah. Estelle juga tau ya kalau ini bukan cuma sekedar pembunuhan biasa. Di catatan yang doi kasih ke Elena tertulis kalau pembunuhan ini kemungkinan besar dilatar belakangi oleh dendam. Karena korbannya itu ditusuk berkali-kali. Jadi bukan kesimpulan Elena kayak di anime. Karena di anime kan Elena yang nyimpulin ya. Tapi kalau di light novelnya si Estelle yang nyimpulin. Nah gimana Estelle bisa tau sedetail itu tentang pembunuhan 10 tahun lalu sampai ke menit-menit akhirnya. Jadi si Estelle ini kerja di pemerintahan. Terus doi ngeliat semua file-file investigasi kasus pembunuhan tentang orang tuanya Selena. Makanya doi tau. Terakhir, nah ini Selena ini ternyata udah tau kalau orang yang dia tusuk itu Estelle sejak awal. Ketika dia ngomong sama Elena, itu si Selena cuma mau mengkonfirmasi kalau orang itu benaran Estelle. Jadinya sekarang kita paham ya kenapa si Estelle sampai ngamuk parah gitu ke Selena. Karena Selena ini ternyata nggak segan-segan buat ngebunuh dia. Walaupun tau kalau dia itu Estelle. Nah jadi emang udah psikopat dari kecil ya si Selena ini. Lanjut ke episode 10. Nah ini ada yang menarik nih. Jadi kalau kalian perhatiin kredit endingnya selama ini. Pengisi suara Shizuka itu ngisi suaranya karakter Nike. Sedangkan untuk episode 10, dia meranin karakter Victorica. Nah jadi bisa dikonfirmasi ya kalau nama ibunya Elena itu Victorica. Dan ya dia memang betul ibunya Elena itu si Nike. Di like novel volume 15nya juga udah dikonfirmasi sama sang autor. Lanjut di episode 11. Nah ini di like novelnya si Elena lumayan sadis sih. Dia nyiksa para perampuk dengan nendang-nendang sambil ketawa. Terus karena mereka nggak ada yang mau jawab di mana tempat persembunyian bosnya. Elena matahin jari mereka satu per satu. Sampai akhirnya mereka nangis dan jawab. Nah ini tentunya Elena nggak beneran matahin jarinya ya. Doi pakai sihir yang bisa ngebuat sendi di jari para perampuk itu bisa berputar lebih dari 90 derajat. Nah terus Elena juga naikin rasa sakitnya di jari mereka. Jadinya mereka semua kesakitan. Nah itu nyiptain ilusi kalau Elena beneran matahin jari tangan mereka. Di animenya lumayan banyak yang diubah ya. Kayak Elena dan saya yang sebenarnya bertukar karena mereka makan permen. Sama Mina yang sebenarnya masih menjadi murid penyihir. Dan lain-lain. Kita skip ke akhir episode. Nah ternyata si Elena ini sadar ya siapa itu Nike. Tapi ada alasan kenapa Doi pura-pura nggak tahu. Nah ini dia percakapan antara Fran dan Elena di volume kelima. Like novel ya. Karena fokusnya ini lebih ke percakapan. Bisa kalian baca sendiri ya biar lebih paham. Ini gue kasih 20 detik nih. Jadinya bisa di pause sebentar. Masuk ke episode terakhir atau episode 12. Di sini sebenarnya yang ngebuat kota mimpi itu adalah seorang iblis. Bisa dibilang atau kita sebut Devil Elena. Nah si iblis ini punya wujud Elena versi dewasa. Versi succubus dengan tanduk dan sayap. Nah jadi si iblis ini bilang ke semua Elena dari timeline lain. Kalau mereka punya waktu 3 hari untuk tinggal di kastil itu. Terus setelah 3 hari baru mereka boleh nentuin mau tinggal atau pergi dari kota itu. Nah Elena asli ini sebenarnya udah tahu keberadaan atau eksistensi si iblis ini dari salah satu perjalanan Doi di volume 3. Dan Elena tahu nih, kalau dia tinggal 3 hari di kastil itu, dia bakal tertidur selamanya. Dan akhirnya si Elena nyelesain masalah sama si Elena rambut pendek. Terus maksa semua Elena lain buat kabur dari kastil itu. Nah terus pas tinggal Elena asli doang nih di kota itu, dia langsung teriak. Aku sudah sendirian sekarang. Nah ini buat manggil si Devil Elena keluar. Dan ternyata si Devil Elena itu makhluk yang masuk ke mimpi orang dan ngebuat dunia yang ideal bagi mereka. Untuk mengurung mereka selama 3 hari dan memakan jiwa mereka setelah lewat 3 hari. Nah terus sebelum Elena pergi, Devil Elena ini ngasih tahu kalau semua Elena lain itu bukan imajinasi, tapi asli. Mereka dari timeline lain. Nah akhirnya si Elena asli ini bangun, terus Doi nemuin 2 buku di sampingnya. Yang pertama adalah buku hariannya, yang biasa dia catat buat diari, perjalanan-perjalanan dia, ketualangan dia. Dan satu lagi ini buku berjudul Majono Tabi-Tabi, yang Doi buat bersama dengan semua Elena-Elena dari timeline lain. Oh iya, sedikit info buat yang nggak tahu kenapa rambut si Elena yang kasar itu pendek. Jadi episode di animenya itu nggak urut ya. Alurnya itu harusnya episode 10 duluan, baru episode 9. Makanya si Elena kasar rambutnya pendek, itu karena dia sehabis balik ke masa depan, setelah kejadian Estelle dan Selena di episode 9, dia kehabisan sihirnya. Nah buat menuhin sihir ini kan butuh waktu lama ya, agar seperti semula. Nah tapi pas sihirnya belum pulih, dia ketemu sama si pemotong rambut. Nah akhirnya dia nggak ada kekuatan nih buat ngembalikan rambut pendeknya jadi panjang. Nah ini adalah Elena dari timeline alternatif, yang nggak bisa ngemaafin dirinya setelah kejadian dengan Estelle dan Selena. Ya dia nggak bisa move on lah ya jadi kejadian itu. Terakhir bonus fun fact. Nah jadi nama penyihir Victorica atau Nike, ibunya Elena, itu Asen Witch. Sama kayak Elena. Apakah ini sengaja oleh Fran? Ya kita nggak tahu ya. Ya segitu aja dulu untuk pembahasan kita kali ini buat anime Majono Tabi Tabi. Spesial thanks buat Dewa Ari di grup Majono Tabi Tabi Indonesia. Untuk beberapa informasi penjelasan, spoiler, sama kutipan terjemahan like novelnya ya. Makasih buat yang udah mampir, sampai jumpa lagi di pembahasan anime lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.